kalau masalah punggung berarti anda gak setuju sama orang madura? setuju tapi kami yang nolak masalah punggung sama punggung pernah jadi negara oh iya iya aduh iya 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 ini loh rud helm itu bukan masalah operasi apa engga helm itu keselamatan cok om kok bisa mikir kalau operasian kalau iya 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 selamat datang di jawa 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 segmen madura oke terima kasih csq atas antusiasnya penonton konten jawa 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 segmen madura kemarin dan kali ini kita akan membahas hal-hal unik orang madura oke apa ini apa suka pakai sarung di berbagai aktivitas acara kalau sarung biasanya hanya dipakai umat islam saat tidak sholat hmm tetapi orang madura beda cerita biasanya apapun acara atau aktivitas yang dilakukan sarung adalah outfit anda yang wajib dipakai hmm dan muncul sebutan kaum sarungan yang ditujukan kepada orang madura kita dibilang kaum sarungan memang benar iya cuma bukan kaum bukan memang suka sarungan itu karena lebih simple nggak ini harus dilurusin ini bukan kaum sarungan kita tetap kaum nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam masyaallah kabar kallah memang benar itu aduh kacau pernah sengak yang itu nya cek matahamak jadi yang mendorong itu sarung kenapa banyak karena memang di lemari itu itu di sini sarung karena acara-acara itu itu hadiahnya sarung terus gak pernah celana cek ya itu memang ada satu tempat yang mendorong itu ya itu makanya awan dewa itu sebenarnya bisa pakai celana tapi karena pas buka lemari itu ini sarung itu yuk si sarung lu pasti boxer lu benar-benar boxeran biasanya iya tapi kotak-kotak iya kotak-kotak soalnya lu masih di sawah karena buka tangan langsung kayak boxer identik dengan menikah muda iya kebanyakan itu benar tempat gua juga menikah muda itu dari 14-16 tahun itu benar tapi kecilnya biasanya sejak dulu lahir ketika orang itu punya hubungan bisnis atau apapun sudah mendorong kalau anak pulang atau beda aku juga dijodohkan dijodohkan harus dijodohkan tapi pas besar gak jadi kadang ya tapi memang ada yang kalian gak jadi roto-roto ada yang sampai terjadi baku hantam caro 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 ada yang ada aku kan bahasa halusnya ada yang ada kalau aku punya SMA dan nikah padahal sekolah SMA tapi kemarin nikah sekolah sekolah SMA sekolah SMA anaknya SMP anaknya SMP apa maksudnya anaknya SMP iya pas budal sekolah itu ngetenuh anaknya SMP sama SMA sangat pokoknya aku gak nutup goyonanmu sumpah tapi umurnya itu telung puluhan itu gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin tapi gak mungkin gak mungkin ini gak mungkin kalau SMP gak mungkin setahun itu pasti mandek dari apa pengusaha dari apa tuh gak ngerti lah aku di tempatku mas ini KB itu dijodohkan roto-roto di kampungnya karena ada hubungan yang tadi dari kecil ada hubungan karena utang budi itu ada juga karena apa ya jadi kesuai pesantren usia ngantri terus ketua jadi gak pasangan masih umurnya 16 yang umurnya tetap lagi tidak itu tempatku aku sih lebih ke menghindari ini dosa zina asyik waduh religius banget ini baru berbutuh ini berbutuh sebenarnya menghindari apa yang namanya free sex free sex jadi makanya mending ditunangin tunangan itu kalau di Madura bahasanya itu abekalan abekalan jadi meskipun abekalan kayaknya zina gak apa-apa ya kan Allah maksudnya maksudnya setidaknya orang tahu oh ini udah bakalan iya untuk tunangan baru nanti nikah itu itu menghindari itu aja sebenarnya menghindari fitnah iya ini keluarga sampai nonton nikah muda gak ada apa adik sampai ini adik adikku sepupu sepupu wah prestasi biasanya disana kalau bawa ada yang iseng ngasih amplop isi amplop lagi gak tidak oh tidak nah ini ini kalau di Madura ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang diundang kejadian keluarga diundang MSQ karena MSQ tidak tahu 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 utangnya ada yang mengatur oh jadi ditagi ditagi kalau tempatku kalau aku pribadi walaupun orang Madura aku menolak menolak kayak gitu menolak kayak gitu sebenernya oh anda menolak budaya ini bukan budaya itu itu bukan budaya itu anda menolak saya menolak kalau masalah berarti anda gak setuju sama orang Madura setuju tapi kan pribadi yang nolak masalah buru sama buru ini jelasin dulu anda gak setuju berarti setuju tadi bilangnya saya menolak katanya menolak misalnya aku menerapi pas amplop enggak aku rapi gak boleh amplopi berarti gak setuju dengan tadi saya setuju aku datang tapi ini ini terserah tradisi aku terserah tapi ini aku menolak oh berarti menolak ini bukan menolak Madura ini tadi anda menolak Maduranya Madura ini gak terima tapi itu amplopi aku yang ngomong karena akhirnya ada yang namanya kok ditagi oh berarti gak seneng ditagi ya aku gak dihutang aku ditagi aku mau gak dihutang berarti kan ditagi ditagi maksudnya 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 terserah utangnya oh berarti gak seneng itu gak seneng aku ya apa sih gak seneng aku mau madura seneng aku cuma budaya yang seperti ini kan kan seiring berjamannya waktu pasti berkembang aku langsung wow cocoklah aku pernah jadi negara oh iya 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 ya dulu ini pada tahun 1948 Madura pernah menjadi negara Madura yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan peralihan Belanda di Jawa Timur yakni Vandersar 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 Balbalan hal ini bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng benteng pengaman negara Jawa Timur saat itu negara Madura memiliki bendera berwarna hijau dan putih seikta temen anda hijau dan putih kok yuk burung dia namun keberadaannya tidak bertahan lama hanya 2 tahun saja 2 tahun saja pada 1950 negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung ke El Salvador aku pernah baca ini emang emang pernah dulu Madura jadi negara sendiri cuma di demo sama warganya sendiri karena menurutnya menurut mereka itu ini gak mampu untuk ngatur itu nanti ngerti gak? bukan mengatur pemerintahnya bukan mengatur rakyatnya rakyatnya oh iya iya disambungnya Rek aku gak ngerti ini maksudnya ngatur ekonominya itu gak mungkin bisa iya pemerintah sistemnya nanti gimana politiknya apa sosialnya itu kan itu langsung nabrak uangnya Rek aku gak ngerti Van Der Plas ini gak ngerti aku aku ngerti ini Van Der Sar Bal Balan apa Han Saplas apa yang lorong apa yang lorong apa yang lorong apa yang lorong yang lorong oke langsung menurut kalian lebih mending Madura jadi negara sendiri atau bergabung sama Indonesia ini pertanyaan jebakan nih aku jawab aku jawab oke jawab gabung sama Indonesia lah karena kan kita agar kesatuan ini aku kudu beda ini jawabannya ini aku jawabannya ini ini kan sudah di Indonesia iya kok enak kan jawab pertama aku bisa gabung sama Indonesia aku sama ini iya kan iya kan semua punya argumen iya apa lah aku si Aisyah yang jawab pertama ayo kita harus beda-beda pendapat apa kita dengar dari demokrasi ini gak mau kamu bisa iya gak masalah kamu bisa tapi ini kamu bisa jawabannya iya kan boleh iya gak bisa lebih penting Madura jadi negara sendiri kamu setuju Indonesia Indonesia? karena sekarang Indonesia yowes aku gak mau gak mau negara sendiri berarti sampai anu bukan mau biar beda maksudnya gak bisa kamu ada pendirian berarti sampai senang nih di negara Dewa iya ini loh maksudku apa iya senang sih oh senang kamu mau jadi ini biar beda gak bisa gak bisa biar beda itu karena misal punya apa negara sendiri kayaknya bisa maju itu loh oh berarti saya juga gak maju kenapa Indonesia titipan netizen ada yang nanya iya 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 ini salah satunya kenapa penjual toko Madura kalo pas menjualin selalu sambil telepon nah heheheheh gak punya temen temennya dimana dia medur mau gak mau dia komunikasi lewat PC telepon kayak gitu jadi makanya mereka teleponan karena temennya di sana kalo temennya di Surabaya banyak ya pasti dia ngobrolnya sama temen yang ada di Surabaya tapi tetep teleponan karena gak bisa keluar gak lupa jam iya tetep gitu ya tapi siapa jawabannya kayak gitu gak punya temen ayolah kasih pertanyaan yang yang dakjuk buat dia lah matamu dakjuk dakjuk cuman paling sering tak aku nemu itu pas aku bengi-bengi sih bengi-bengi itu jadi aku bincang gak punya tiktokan kayak coket-coket oh tapi lagunya itu lagu yang ini juga terus ngini-ngini pas aku beli gini-ngini gitu iya sumpah aku diam dari awamu enggak aku tukung dia tukung 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 isi oh sambil tiktokan gitu ya biasanya sambil tiktokan kayak to'e malah aku pernah pas beli di toko madura itu special request mafia lawas ya kan sumpah tau pak aku ya pas turut ke lonah ya sempat gue enak lah jam loro aku ya ya sering jadi gak sih muncul tuh gini apa mas kayak coba coba weh dan kenapa orang madura gak suka pakai helm cari sopon cari sopon gak seneng helm itu selelam? enggak aku nih sih jawabin aku sih aku bahaya gimana ini orang madura itu ya pakai helm tetap standar SMI seperti apa yang kita diajarkan melalui undang-undang lalu lintas yang diterapkan di Indonesia gak bener loh iya bener orang madura suka pakai helm kok kalau saya ke madura pulang pakai helm orang-orang pakai helm semua beneran orang madura itu suka pakai helm tapi di dengkul weng 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 helman kok itu kalau gak ada polisi soalnya gini loh kenapa bukan gak suka pakai helm karena di desa kan pasti jeruk apa dan lain-lain jangkauan jangkauan entah polisi atau apa gak mungkin ya jangkauan kesana tapi gak tiap hari keliling gitu loh operasi yang turun ke desa maksudnya ada ayo gini loh run helm itu bukan masalah operasi apa enggak helm itu keselamatan dong kamu bisa mikir gak ada operasi gak ada ini gak ada polisi helm itu keselamatan masalah ini masalah ini kadang-kadang ada yang kecil itu loh lah ya kan ini kecil 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 terus helm itu rusak kecil kecil itu loh ayo ayo sampai lu jangkauan jangkauan enggak masalahnya bukan masalah operasi apa enggak ayo sampai helm itu yang jangkauan yang jangkauan yang jangkauan ya enggak sih ayo itu itu mah itu keselamatan loh iya cuma kan kayak dia yang gak busuk trailer aja ayah yang dit kan di